. Hotel tempat Raffi Ahmad menginap di Paris Bocor, harga sewanya tembus belasan juta per malam. Raffi Ahmad bersama keluarganya masih berada di Paris hingga saat ini. Tujuan kedatangan keluarga berjuluk Sultan Andara ke Paris selain berlibur juga untuk melakukan grand opening restoran barunya, Lenusa. Selama berada di kota yang dijuluki sebagai City of Love tersebut, Raffi Ahmad dan rombongannya diketahui menginap di salah satu hotel bintang 5 yang berada di pusat kota Paris. Salah seorang netizen membocorkan nama hotel yang ditinggali oleh Nagita Slavina sekeluarga tersebut. Mengutip dari unggahan akun TikTok Taufik Fendi 88, rombongan Raffi Ahmad menginap di Fraser Suites Lake Laridge Champs Elysees. Spill Hotel tempat Raffi Ahmad nginap di Paris. Gue rekomendasiin hotel ini banget buat lo yang mau liburan ke Eropa dan ke Paris. Nama hotelnya Fraser Suites Lake Laridge Champs Elysees, keterangan pemunggah video, dikutip Sabtu, 30 Desember 2023. Netizen ini mengaku mengetahui nama hotel tersebut lantaran sebelumnya ia pernah menginap di sana saat berada di Perancis. Lebih lanjut, ia juga membeberkan jika biaya sewa kamar di hotel tersebut yang begitu variasi. Ia sendiri menginap di salah satu kamar yang harga sewanya 7 juta rupiah. Mengutip dari laman Traveloka, harga kamar termurah di Fraser Suites Lake Laridge Champs Elysees sekitar Rp14.533.773. Selain itu, pengunjung juga harus membayar biaya sarapan Rp493.000 untuk dewasa dan Rp255 untuk anak kecil. Kemudian deposito kerusakan senilai Rp17 juta dan pajak Rp6 juta bagi anak di bawah usia 18 tahun. Kendati demikian, nominal ini tak bisa dijadikan patokan terkait biaya yang dihabiskan Raffi Ahmad sekeluarga menginap di sana. Pasalnya, tak diketahui mereka menyewa di kamar tipe apa dan berapa kamar yang disewa oleh orang kuara Fatar Malik Ahmad tersebut.